Ingatkan semua orang, simple life, simple problem. Sederhanakan hidupmu, sederhana masalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik hadirin, kita luangkan masa barang 10 menit. Janganlah yang tertidur, angkat kepala muka matanya. Mudah-mudahan apa yang diulang-ulang ini, mengesan di hati kita sehingga menjadi aman. Jadi hadirin sekalian, awal daripada masalah-masalah manusia di dunia, itu adalah karena manusia tidak tahu mana yang maksud, mana yang keperluan. Itu masalah. Sehingga banyak orang yang menjadikan keperluan hidup menjadi maksud hidup. Nah, maka pada waktu yang singkat ini saya akan memberikan mudhakarah yang mungkin bapak-bapak sudah banyak yang tahu. Tapi mungkin sebagian ada yang belum pernah mendengar. Ada lima keperluan hidup manusia, kata ulama. Dan ada lima maksud hidup manusia. Ini kalau lima-lima ini kita hafal, Pak. Semua kita bisa jadi daim. Insya Allah kita semua bisa bicara kepada semua orang tentang perkara ini. Tolong didengar baik-baik dan dihafalkan. Mudah-mudahan habis majlis ini semua pulang menjadi daim. Datang kepada istri, panggilnya. Ada lima keperluan, ada lima maksud. Tolong dengarkan baik-baik. Jadi hadirin sekalian, keperluan hidup manusia yang pertama adalah makan dan minum. Kita perlu makan, perlu minum. Nanti saya tes, Pak. Kita ulang sama-sama, ya. Yang kedua, keperluan hidup manusia pakaian. Kita perlu pakaian untuk menutupi aurat. Kalau tidak ada pakaian, malu kita, Pak. Kemana-mana bertelanjang. Yang ketiga, keperluan hidup manusia itu perumahan. Untuk melindungi kita daripada panas dan hujan. Yang keempat, keperluan hidup manusia, Pak. Kendaraan. Kalau tidak ada kendaraan, dari klaster belakang di sini keringatkan kita, Pak. Ada kendaraan. Keperluan. Dan yang kelima, keperluan hidup manusia itu apa? Pernikahan. Kalau tidak ada istri, Pak. Coba lihat, Bu, jangan galau, Pak. Maaf, Pak. Saya tidak nyintai. Maaf, ya. Duda-duda, maaf. Jangan ada yang tersinggung, Pak. Nabi Adam sendirian di surga, Pak. Galau, Pak. Apalagi kita cuma di cibubur, Pak. Apa yang pertama tadi, Pak? Suaranya? Makan dan minum. Yang kedua? Pakaian. Yang ketiga? Rumah. Yang keempat? Kendaraan. Yang kelima? Ini perlu ada. Kalaupun tidak ada, tidak masalah, Pak. Allah tidak marah. Orang mati kelaparan, Allah tidak marah. Orang mati tidak punya pakaian, tidak masalah. Orang mati tidak punya rumah, tinggal di kos-kosan sampai mati. Di kontraan, tidak ada rumah dia. Orang mati naik mana-mana, naik grab, naik ojek, kayaknya tidak punya mobil, tidak punya motor, tidak akan mendatangkan murka Allah. Orang mati tidak punya suami, tidak punya istri, tidak punya anak, tidak masalah. Memang agak susah di hidup kita, Pak. Di dunia ini, kalau itu tidak ada. Tapi itu tidak akan mendatangkan murka Allah, tidak akan mendatangkan laknat Allah. Perlu, keperluan. Kita tidak menafikan kita perlu toilet. Perlu toilet tidak, Pak? Tapi tidaklah bijaksana kalau kita 24 jam duduk di dalam toilet. Kira-kira kalau ada orang 24 jam di toilet itu orang apa namanya, Pak? Gila, Pak. Tapi hari ini kita lihat, ada orang 24 jam hanya mikir makan minum saja. Hari ini makan apa ya? Makan di mana ya? Yang lebih tinggi lagi levelnya, makan siapa ya? Nah, itu lebih horor lagi, Pak. Orang mau dimakan. Bahkan Syedina Ali, Karamullah Wajah mengatakan, Orang yang hanya memikirkan isi perutnya, Dia hanya memikirkan isi perutnya, Nilai dia dalam panam Allah, Lebih hina dari apa yang keluar dari perutnya. Ngeri, Pak. Bukan mulai hari ini, Hadir Muda. Jadikan makan minum ini sebagai keperluan. Bukan maksud. Rasulullah, sehari makan, sehari tidak. Tidak ada masalah lagi. Kita makan tiga kali sehari. Kalaupun jadi dua kali atau satu kali, tidak ada masalah. Kemudian pakaian. Nabi punya pakaian tiga lembar, Pak. Saya dengar di perguruh-guruh kita. Yang terbaik buat hari Jumat. Kalau ada baju baru datang, yang lama kasih sahabat. Mohon maaf, baju kita berapa lemari, Pak. Yang tidak pernah kita pakai. Dan itu jadi masalah di akhirat nanti. Ada orang yang 24 jam hanya memikirkan pakaian. Ini tren hari ini, baju ini, tren ini. Dia beli. Kemudian sudah mulai bosan. Ada desain baru yang keluar, dia malu pakai itu. Kemana-mana pergi beli pakaian. Beli ini semua. Sekaya-kayanya orang, Pak. Dia pakai baju atasnya satu, bawah satu. Betul nggak? Ada nggak orang kaya di atasnya 10 lembar, Pak? Ini kuning, hijau, merah, kuning. Gila, Pak. Atau setiap jam ganti baju. Jam tujuh warna merah. Karena banyak baju jam delapan ganti lagi. Jam sembilan ganti lagi. Jam sepuluh ganti lagi. Itu orang gila, Pak. Maka mulai hari ini, Pak, biasa-biasa saja pakai. Sederhana. Makan, minum sederhana. Pakaian sederhana. Rumah sederhana. Rumah Nabi itu sederhana, Pak. Sebesar tiga kuburan saja. Tiga makam. Rasulullah Abu Bakar Umar. Kalau kita pernah umrah, Pak. Ziarah ke Madinah. Rawdah itu, Pak. Itu makamnya Rasulullah. Dulu di luar Masjid Nabawi. Sekarang menjadi di dalam Masjid Nabawi. Karena pelebaran masjid. Hari ini rumah kita coba lihat, Pak. Maaf. Ya, syukur ya, Pak. Nggak masalah juga rumah besar ya. Jangan tersinggung. Aduh, kalau gitu kita kecilin rumah kita. Tetap saja syukur digunakan rumah itu Tuhan dakwah. Untuk ta'lim. Menyambut tamu. Kendaraan. Nah, ini boleh kendaraan mewah, Pak. Rasulullah itu punya unta merah. Unta merah itu kendaraan termahal di zaman Nabi. Karena Nabi orang dakwah. Kemana-mana harus naik kendaraan. Maka Nabi punya kendaraan bagus. Tapi ya sudah cukup. Meskipun tak mampu mewah. Sederhana saja. Dan yang kelima apa tadi? Pernikahan. Ini keperluan, Pak. Jangan tiap hari pikir kawin aja, kawin aja, Pak. Sudah ada satu, minta lagi satu. Tapi pergi satu lagi. Buka cabang sana, buka cabang sini. Nanti umur habis di sana, Pak. Betul, Pak ya? Saya nggak nyindir siapa-siapa juga, Pak. Tapi yang tersindir ya silahkan. Biasanya. Keperluan hidup, nanti. Jadi keperluan hidup ini perlu ada sederhana. Simple life, simple problem. Sederhana makanan kita, sederhana masalah kita, Pak. Semakin mewah ini keperluan, semakin susah manusia. Semakin mewah keperluan hidup manusia, semakin mewah masalahnya. Coba dong makan di rumah makan mewah-mewah mahal itu, Pak. Habis makan kadang-kadang bukan bahagia, Pak. Sakit hati, Pak. Kurang ajar, kena 7 juta kita makan. Mestinya kan bahagia habis makan enak, Pak. Tapi banyak yang ngomel-ngomel. Makanya hadirin sekalian, 5 ini perlu ada keperluan. Untuk apa? Untuk menyempurnakan 5 maksud hidup manusia. Nah, kalau dihafalkan, Pak. Maksud hidup kita yang pertama apa? Menyempurnakan iman. Menyempurnakan apa? Iman. Iman nggak boleh bercampur dengan kesyirikan. Kita tidak akan pernah mau menerima beras bercampur pasir. Menerima minyak bercampur air. Allah pun tak akan mau menerima iman yang bercampur dengan kesyirikan. Orang-orang musyrik bukanlah orang yang tidak percaya kepada Allah, Pak. Orang musyrik itu dia percaya kepada Allah, namun dia sekutukan Allah dengan gair Allah. Dia bilang gini, orang musyrik ngomongnya kayak gini. Memang nggak Allah menyembuhkan, Bang? Saya percaya Allah menyembuhkan. Tapi kan harus berobat dulu. Ah, ini musyrik, Bang. Dia remehkan Allah. Dia pikir Allah tidak bisa menyembuhkan tanpa obat. Paham? Oh, kalau gitu kita nggak usah berobat, Bang. Ah, salah. Bukan begitu maksudnya. Bukan meninggalkan obat, tapi meninggalkan keyakinan kepada obat. Semakin sungguh-sungguh kita berobat, semakin yakin kita Allah yang menyembuhkan. Semakin sungguh-sungguh kita bekerja, semakin yakin kita Allah yang memberikan rezeki. Itu maksudnya, Pak. Meninggalkan asbab haram, yakin kepada asbab syirik. Bisa diulangin kelimaan ini, Pak. Meninggalkan asbab haram, yakin kepada asbab syirik. Berat, Pak. Seperti semut hitam, yang berjalan di atas batu hitam, di tengah malam gelap gulita. Tak nampak kesyirikan itu. Kan Allah yang ngasih rezeki, Bang. Benar, tapi kan kerja dulu. Ah, ini syirik, Pak. Orang-orang beriman mengatakan Allah yang memberi rezeki, selain Allah tidak bisa memberi rezeki. La ilaha illallah. Allah mampu memberi rezeki dengan bekerja atau tanpa bekerja. La ilaha illallah. Allah mampu menyembuhkan dengan obat atau tanpa obat. La ilaha illallah. Itu maksud kalimah la ilaha illallah. Hanya Allah yang berkuasa, selain Allah dikuasai. Ini iman, Pak. Coba lihat berapa banyak kesyirikan terjadi dalam diri kita hari-hari. Kalau kita makan lapar, ingat apa, Pak? Bukan ingat Allah, ingat makanan. Ingat nasi badang. Itu kesyirikan. Orang beriman ketika lapar, dia ingat Allah. Dia yakin Allah yang menghilangkan lapar. Allah bisa menghilangkan lapar tanpa makan, Pak. Ataupun sebaliknya, makan, 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 tidak kenyang-kenyang. Itu ikan besar yang dikasih makan sama Nabi Sulaiman, Pak. Sudah habis semua makanan itu. Dia bilang tidak kenyang-kenyang. Mana lagi Sulaiman? Gara-gara engkau bertanggung jawab memberi rezeki aku hari ini, berkurang jatah makanku. Nabi Sulaiman kan ingin minta izin sama Allah. Ya Allah, satu hari kasih aku izin memberi makan seluruh makhluk. Jangan engkau ya, lebar aku satu hari. Dikumpulkan makanan, Pak. Satu ekor ikan keluar dari laut, memakan, melahap semua makanan itu. Yang disiapkan untuk seluruh makhluk. Jadi yang ngasih makan Allah. Yang menghilangkan dahaga Allah. Dua orang sakitnya sama, pergi ke dokter yang sama, diberi obat yang sama, satu sembuh, satu mati. Jadi Pak mohon maaf ya, kita hari ini takut mati. Karena banyak teman-teman kita sudah pergi satu persatu, Pak. Takut mati, mati. Tidak takut mati, mati juga. Siap mati, mati. Tidak siap mati, mati. Maka buat persiapan. Nah inilah persiapannya ke masjid, ke masjid. Kan lebih baik, bagaimana hidupmu, begitulah mati, mengerti ulama. Orang yang sibuk di masjid, insya Allah mati di masjid. Orang yang sibuk ibadah, mati lagi ibadah. Nah maka hati-hati sekalian, iman harus sempurna. Tidak boleh takut, tidak boleh khawatir, tidak boleh meminta kepada siapapun. Berharap kepada siapapun, kecuali kepada Allah. La ilaha illallah. Itu yang pertama. Yang kedua, menyempurnakan amal, ibadah. Salat, zakat, kuasa, haji, umrah. Itu sempurnakan. Orang yang mampu haji, dia sengaja tak pergi haji. Lalu dia mati, kata Nabi, pilih dua kematian, Yahudi atau Nasrani. Jangan kau dekat-dekat ke tempat ibadah kami. Maka pak, niat haji pak ya. Mudah-mudahan dibuka tahun ini, kita berangkat haji semua insya Allah. Sebelum mati. Yang ketiga, menyempurnakan muamalah. Ini pak, Yahudi faham betul nih pak. Hutang pihutang, sewa-menyewa, gadai-menggadaikan. Itu muamalah pak. Dealing. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mensolatkan jenazah orang yang mati meninggalkan hutang. Maka Yahudi berfikir, dibantu oleh syaitan laknatul alaih, bagaimana kita buat orang Islam semua berhutang. Mohon maaf yang bekerja di finance. Muncullah finance. Muncullah tawaran-tawaran kredit ini, kredit itu pak. Gak main-main hutang pak. Orang-orang sahabat meninggal, Nabi tanya, apa dia berhutang? Ya, Nabi pergi. Satu orang sahabat yang katakan, ya Rasulullah hutangnya aku yang tanggung. Baru Nabi sholatkan. Maka kalau berhutang pak, orang-orang tua kita dulu itu mencatat hutangnya, diletakkan di mana? Di bawah bantalnya. Anak istrinya tahu hutangnya dia, semua teman-temannya tahu hutangnya dia. Serang ulama berwasiat, kalau aku meninggal dunia, tolong suruh imam itu yang mensolatkan jenazahku. Mengkahwani, maksudnya suruh dia menjelesaikan hutang-hutangku. Maka Hadimu Jamin main dengan hutang pak. Jangan bangga punya mobil mewah tapi hutang riba. Kalau mau beli mobil juga yang cash. Kalau gak mau beli mobil cash, naik grab pak. Ganti-ganti sopir tiap hari. Ngapain harus bangga-bangga dengan mobil mewah pak? Berporang dengan Allah. Stop. Jadi ini sebelum mati, sempurnakan muamalah. Riba ini sudah jadi satu kebiasaan bagi orang Islam hari ini pak. Dia pikir, gak apa-apa semua orang juga riba. Gak main-main dosanya pak. Berusaha pak. Meskipun kita belum 100% bebas dari riba. Tapi ada niat. Ada niat untuk berhenti dari riba. Siapa yang berniat menyempurnakan iman amalnya. Lalu dia mati sebelum sempurna iman amalnya. Insya Allah akan kumpulkan dengan orang yang telah iman yang sempurna amalnya. Sekarang bertahap tak? Tinggalkan cuman. Alih. Ganti lifestyle. Kalau makan kita minum kita sederhana. Pakai sederhana. Kedaraan sederhana rumah. Gak perlu berhutang. Kalau makannya sederhana. Minum sederhana. Pakai sederhana. Rumah sederhana. Kedaraan sederhana. Pernikahan sederhana. Hampir semua orang itu berhutang gara-gara nikahkan anaknya. Hutang bang. Hutang ini. Hutang itu. Biar dipuji orang. Anakku menikah di hotel bintang lima. Hebat aku. Habis anaknya kahwin. Selesai. Dia pingsan. Piring pecah 100. Ini hilang dua. Ini semua. Sering saya lihat begitu. Maka mulailah hari ini. Sederhanakan keperluan. Sepurnakan apa yang pertama tadi? Iman. Yang kedua? Ibadah. Yang ketiga? Muamalah. Yang keempat? Muasyarah. Ini Pak. Kalau ada rusak hubungan selatu rahmi kita dengan keluarga tetangga. Perbaiki sebelum mati. Muasyarah. Hubungan kita bermasyarakat. Maaf-maafkan. Eh dia salah. Kalau kita salah kita minta maaf. Itu biasa. Yang luar biasa orang salah kita minta maaf. Saling memberi hadiah. Dan yang terakhir hadiah sekalian. Kita dihantar ke dunia untuk menyempurnakan akhlak. Bisa diulangin Pak? Lima maksud hidup manusia. Sempurnakan apa? Iman. Yang kedua? Ibadah. Yang ketiga? Muamalah. Yang keempat? Muasyarah. Yang kelima? Akhlak. Lima keperluan? Makan. Minum. Yang kedua? Pakaian. Yang ketiga? Rumah. Yang keempat? Kendaraan. Yang kelima? Pernikahan. Lima keperluan. Lima maksud. Insya Allah bisa menjadi materi dakwah kita di tempat-tempat ngopi kita. Ya. Ingatkan semua orang. Simple life. Simple problem. Sederhanakan hidupmu. Sederhana masalah. Semoga Allah beri kita faham. Subhanallah. Bi hamdhi. Subhanallah. Bi hamdika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.